Intro Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Daburnanas Di video kali ini, aku lagi bikin kue semprit jadul Yaitu semprit mawar Biarpun ini kue jadul Tapi ini rasanya enak, renyah Dan lomer di mulut Ingin tau bagaimana caranya aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa ya untuk di like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan Video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama Aku akan sangrai dulu 260 gram tepung terigu Aku sangrai tepung terigunya ini Karena selain rasa sempritnya nanti Nggak bau terigu Juga kuenya nanti rasanya lebih enak Dan lebih tahan lama Ini kita aduk-aduk terus Dan gunakan api paling kecil Selama kurang lebih 10 hingga 15 menit Atau hingga terigunya terasa ringan Nah setelah terigu terasa ringan seperti ini Lalu kita angkat Dan tunggu hingga benar-benar dingin dulu Baru bisa kita gunakan ya Setelah dingin tepung terigunya Kita ayak Karena setelah disangrai tadi Biasanya dia suka bergerindil Nah setelah selesai kita ayak Lalu sisihkan Sementara di wadah lain Masukkan 130 gram margarin Dan aku campur dengan 100 gram butter Kalau misalnya teman-teman nggak ada butter Boleh juga menggunakan margarin semuanya ya Kemudian masukkan juga 100 gram gula halus Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Teman-teman boleh juga ya Menggunakan mixer Nah setelah gulanya tercampur Tercampur lalu masukkan 1 butir kuning telur Tambahkan setengah sendok teh vanila essence Tapi bila nggak ada teman-teman boleh juga menggunakan vanili bubuk Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur Nah setelah selesai Lalu masukkan 3 sendok makan susu bubuk Masukkan juga 70 gram tepung maizena Lalu masukkan juga tepung terigu yang sudah kita sangrai tadi Ini aku masukkannya secara bertahap Aduk-aduk hingga semuanya menyatu Nah setelah semuanya menyatu Lalu masukkan sisa tepungnya Lalu aduk-aduk kembali Nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya Ini sudah aku siapkan loyang Dan aku alasi dengan baking paper Taruh adonan dalam sepuit Lalu pelan-pelan kita semprotkan Ini adonannya memang agak berat Jadi kita harus menggunakan tenaga Nah setelah selesai kita cetak Lalu hiasi atasnya dengan cukup chips Setelah selesai semua Lalu ini siap kita panggang Nah sebelumnya ovennya ini tadi Sudah aku panaskan Di suhu 150 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 10 menit Langsung aja kita masukkan loyangnya Kemudian kita panggang di suhu 140 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 25 menit Atau hingga dia matang ya Dan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Setelah kuenya matang lalu kita angkat Nah untuk yang loyang satunya ini Aku akan menggunakan oven tangkring Sebelumnya tadi ovennya ini sudah aku panaskan Dengan api sedang selama kurang lebih 10 menit Langsung aja kita masukkan loyangnya Kemudian panggang dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga dia matang ya Nah setelah matang lalu kita angkat Nah ini dia Semprit jadulnya sudah jadi Sangat mudah sekali bukan cara buatnya Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 2 toples Kemasan 500 gram Aku coba melihatkan hasilnya Bila dipegang dia kayak rapuh Tapi dia gak mudah hancur Ini renyah banget Menurutku ini rasanya enak banget Hampir mirip dengan butter cookies Karena aroma butternya kerasa banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan menghorma bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax